Untuk penerimaan golongan belia dalam jenderal kamu bagaimana, khususnya di negeri Sabah? Setakat ini tidak masalah, sebab saya rasa musik yang kami bawa pun memang tua muda pun boleh masuk. Selanjutnya kalau kamu buat satu karya, contohnya karya lagu lah begitu, Apa sumber idea yang selalu kamu ambil untuk sebagai sumber kamu mencipta lagu? Sama ada cara lifestyle kah, ataupun nature kah, apa benda yang kamu ambil untuk jadi sumber idea dalam karya lagu kamu? Simple saja lah, kadang-kadang dari pengalaman hidup, benda persekitaran, attitude, stylish. Contoh-contoh begitu dah. Contoh macam. Tapi dia selalu datang spontan lah. Dalam satu musik ini kan, dia ada satu akar lah. Dia menceritakan apa, cerita. Yang berjalan dengan piduk remaja. Pas itu ada satu lagu menerangkan tentang di luar yang berlaku sekarang lah. Begitu lah. Jadi untuk A Better Tomorrow, apa sumber idea kamu untuk mencipta lagu kamu? Untuk melihat keadaan persekitaran kita yang semakin sendiri tahu yang keadaan kita sekarang bagaimana. Jadi, saya harap orang dapat membuka mata, melihat sekeliling kita. Kita mau menyampaikan mesej kepada mereka yang tidak semestinya hujan akan kekal selamanya. Ya, bukan hari ini hujan tidak akan sampai ke petang. Waktu hari masalah ini akan selesai juga. Cuma menguruhkan masa, jadi kita harus teruskan hidup kita seperti biasa. Jadi, lihatlah dunia ini, pergi depan. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!